Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa setia Rafa Televisi Saat ini Anda pengen menyaksikan program spesial kami Yaitu program yang memberikan informasi menarik seputar bulan suci Ramadan Dikemas secara hangat dan santai bersama kami kurma kuliah Ramadan Baiklah pemirsa setia kuliah Ramadan Hari ini kita akan berbincang seputar topik dasarnya janji Allah kepada orang yang bertakwa Tentunya hari ini saya tidak akan sendirian karena kita telah ditemani oleh narasumber kita Yang amat kompeten dan juga luar biasa yaitu Bapak Sofian Daim SAG MHI Baik Pak Sofian selamat sore bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah selamat sore sehat Alhamdulillah Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Pak oleh Allah SWT Baik Pak menjelang buka puasa nih ya Pak sore hari bagaimana puasanya hari ini Pak? Apa pelancar? Alhamdulillah aman dan lancar Alhamdulillah ya Pak semoga kita selalu diberikan kelancaran Dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan Baik Pak sebelum kita memasuki tema perbincangan hari ini Mungkin boleh ya Pak sebagai bentukmu kodima kami dan juga Bapak kepada pemirsa setia Rafa Televisi di rumah Pak Sofian membagikan mengenai keseharian Bapak sebagai dosen Uwinda dan Fatah Palembang Terutama aktivitas-aktivitas rutin yang Bapak jalani di bulan suci Ramadan ini Pak Boleh diceritakan kepada pemirsa setia Rafa Televisi? Alhamdulillah saya sebagai dosen tetap fakultas ilmu terbiah dan keguruan di Prodi Pendidikan Agama Islam Kemudian selain sebagai dosen tetap Sepanjang Ramadan ini saya sibuk setiap taraweh kuliah 7 menit ya Kultum taraweh dan setiap subuh juga memberikan kuliah subuh di berbagai masjid di Palembang sini Jadi full ya, full kegiatannya Sehingga waktu untuk keluarga sudah mulai berkurangan Ini dalam bentuk untuk menyemarakkan Bansu Ciro Mabon Terus mengisi dengan aktivitas-aktivitas positif ya Pak Ya, ya itu pasti Masya Allah, luar biasa sekali keseharian dari Pak Sofian Daim ini ya pemirsa Baik Pak, boleh kita langsung masuk ke tema perbincangan hari ini ya Pak Mengenai dasyatnya janji Allah bagi orang yang bertakwa Nah sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tema tersebut Pak Boleh nih Pak diceritakan atau berbagi ilmunya kepada pemirsa setia Rafa Televisi Mengenai apa sih Pak makna takwa yang sesungguhnya itu Silahkan Bapak Jadi takwa itu secara sederhana, secara umum adalah Kemampuan untuk melaksanakan semua perintah Allah Dan kemampuan untuk menjauhi atau meninggalkan semua larangan Allah Dan dikerjakannya secara ikhlas Kalau kita mengamalkan perintah Allah Tapi tendensinya, niatnya tidak ikhlas Itu bukan takwa Jadi takwa, saya ulang lagi Kemampuan untuk melaksanakan semua perintah Allah Dan kemampuan untuk menjauhi semua larangan Allah dengan ikhlas Masya Allah Jadi takwa tadi itu adalah untuk mengikuti atau mendekatkan diri kepada perintah Allah ya Pak Segala kemampuan Tapi kita lakukan dengan hati yang ikhlas Dengan tidak mengharapkan pujian dari orang lain Seperti itu ya Pak, karena jadinya ria ya Pak Betul Baik Pak Amal itu bisa disebut amal soleh Kalau diniati dengan hati yang ikhlas Masya Allah Kebaikan yang niatnya bukan ikhlas Itu bukan amal soleh Tapi amal salah Masya Allah Benar sekali Pak Baik Pak Setelah kita mengetahui ya pemirsa Setia Rafa TV Mengenai makna takwa yang sebenarnya Sekarang apa saja sih Pak keutamaan untuk menjadi orang yang bertakwa itu Pak Jadi dalam Al-Quran banyak sekali Perintah untuk orang beriman agar menjadi mu'min yang takwa Takwa ini adalah buahnya keimanan Jadi perbedaan antara orang beriman dan orang yang bertakwa adalah Kalau orang beriman belum tentu bertakwa Tapi kalau orang bertakwa sudah pasti mereka orang beriman Maka dalam sebuah riwayat Hadis iman itu telanjang Pakaiannya takwa Ya Pakaiannya takwa Jadi orang yang gak bertakwa ya seperti orang telanjang Banyak sekarang orang-orang beriman telanjang Ngaku beriman tidak sholat Ngaku beriman tidak puasa Ngaku beriman tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Malah melaksanakan larangan Allah Itulah mu'min yang telanjang Begitu Nanti kita akan masuk Jasadnya orang yang bertakwa Terkait dengan apa yang Anda tanyakan Keutamaannya Baik siap Baik Pak Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya Pak Tadi sudah dijabarkan mengenai keutamaan orang yang bertakwa Mengenai iman itu harus diiringi dengan takwa ya Pak Banyak orang yang beriman Tetapi selalu berbuat mudorat Itu kan sama saja ya Pak Tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT Nah Pak bagaimana sih janji Allah atau nikmat apa Yang akan diberikan oleh Allah SWT Kepada umat-umatnya yang bertakwa Cuma sekalian Jadi puasa ini kan sebetulnya Sebagai sarana latihan Latihan menjadi orang yang takwa Coba perhatikan ayatnya Ya illazina amanu kutibu alikumusiam Kama kutibu alallazina minqoblikum Laallakum tattakun Hai orang-orang beriman Kata Allah Aku wajibkan kalian untuk berpuasa Sebagaimana yang pernah kuwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu Tarjetnya apa? Laallakum tattakun Mudah-mudahan Dengan puasa kamu menjadi orang yang takwa Latihan ini Latihan beramal soleh Nah berhasil tidaknya latihan Sangat tergantung setelah di luar Ramadan Maka orang yang selama Ramadan mau berlatih diri Untuk rajin beramal soleh Yang itu merupakan indikator atau ciri orang takwa Diharapkan setelah Ramadan Masih membekas Ya terbiasa untuk rajin beramal soleh Jadi Allah memberikan janji yang dasar bagi mu'min yang bertakwa Apa itu? Janji pertama Dalam surah at-tolak Itu diterangkan beberapa janji dasar bagi orang yang mau bertakwa Ayat 2, ayat yang ketiga, ayat keempat dan kelima Nanti bisa disimak disana Bunyinya Janji Allah Bagi orang yang bertakwa Yang pertama adalah Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan jadikan baginya solusi Ini janji pertama dari Allah Ya Allah akan jadikan baginya solusi Kalau dia punya problem Punya masalah Kita maklum bahwa semua kita punya problem Punya masalah Orang kaya punya masalah Orang miskin punya masalah Pejabat punya masalah Orang biasa punya masalah Orang kota, orang desa punya masalah Muda tua punya masalah Hidup memang sengaja Allah beri problem atau ujian atau masalah Agar apa? Agar kita sebagai orang bertakwa Ya Mau memohon kepada Allah Bergantung kepada Allah Setiap orang punya masalah yang beda Maka masalahnya orang kaya Tidak sama dengan masalahnya orang miskin Problemnya pejabat Tidak sama dengan problemnya rakyat Setiap kita yang jelas punya masalah Maka kalau kita mau bertakwa kepada Allah Sebanyak apapun masalah kita Sekomplek dan sekomplet apapun problem kita Pasti ada solusi Allah yang memberikan masalah Allah juga yang akan memberi jalan keluar Itu yang pertama Ya Terus tambah lagi Silahkan Janji Allah yang kedua Janji Allah yang kedua adalah Dan bagi orang yang bertakwa Allah akan memberikan rizki yang tanpa Disangka-sangka Ini yang kita minta Ini yang kita cari Rizki yang di luar Apa namanya Pemikiran kita Ya Rizki yang gak dinyana-nyana Rizki yang gak terduga Di luar matematika kita Begitu Tau-tau ada Tau-tau ada Jadi orang itu akan dapat rizki Sesuai dengan takdirnya Bahkan Orang kafir pun Allah kasih rizki Orang beriman Dikasih rizki Orang taat Dikasih rizki Yang maksyed pun Dikasih rizki Tapi untuk orang beriman Yang bertakwa Itu dikasih Dua jatah rizki Pertama Rizki Sejak Bawaan lahir Yang tertulis Yang kedua Rizki Di luar Dugaan Nah Rizki Di luar takdir Rizki yang tanpa Disangka-sangka Berkat ketakwaannya Maka jangan khawatir Bagi mereka yang takwa Yakin Rizki akan datang Tanpa Anda Sangka-sangka Ini janji Allah Yang kedua Kemudian Janji Allah yang ketiga Adalah Sebentar Sebentar Barang siapa Yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Akan jadikan Semua Urusannya Menjadi Yusro Menjadi Mudah Orang bertakwa Tidak pernah Mengandalkan Kepandiannya Orang bertakwa Tidak pernah Mengandalkan Kekuatan fisiknya Orang yang bertakwa Enggak pernah Mengandalkan Harta jabatannya Ya Kalau kita Mengandalkan Harta Kepandian Ya Jabatan Maka Banyak Orang-orang Yang punya Kelipian tersebut Stres Benar sekali Tapi kalau Allah sudah Ikut campur Dalam urusan Kita Seberat Apapun Masalah kita Kalau Allah Sudah menolong Tidak ada Kata sulit Benar sekali Semua Akan menjadi Mudah Kalau Allah Sudah menolong Jadi kalau Kita ingin Dimudahkan Semua Masalah Semua Urusan Maka kuncinya Harus Berusaha Menjadi Pribadi Mumin Yang bertakwa Ini yang Keberapa Yang ketiga Lalu Janji Allah Yang keempat Adalah Sebentar Siapa Yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu Maka Allah Maka Allah Akan Hapus Kejahatannya Kejahatannya Dosa-dosanya Akan Allah Ampunkan Jadi dosa itu Bisa terhapus Lewat Takwa Lewat Beramal Soleh Dalam Quran Surat Hud 114 Allah 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 berfirman Tidak ada Manusia yang Melihat Melihat Lima Lima ya Ini yang paling kita Harapkan Yang paling kita Inginkan Di surat Al-Imran Ayat 133 Paling tinggi Orang yang bertakwa akan diberikan Surga Surga itu Sangat luas Sekecil-kecil surga Orang beriman Itu luasnya Sebesar dunia Kali 10 Masya Allah Untuk mu'min yang bertakwa Hanya Allah yang mengetahui Bagaimana indahnya Bagaimana luasnya Surga itu Mau surga? Mau Maka kuncinya Maharnya Takwa Surga adalah sebaik-baik Bangunan Surga sebaik-baik Tempat Di sana Tersedia Apa yang kita Inginkan Ya Bagaimanapun Indahnya Sungai di dunia Sungai di surga Lebih indah Bagaimanapun Indahnya Taman di dunia Taman di surga Lebih indah Bagaimanapun Megahnya Bangunan di dunia Bangunan di surga Lebih megah Itulah Cita-cita terbesar Bagi seorang Mumin Ya Allah Menyediakan surga Bagi orang Yang bertakwa Surganya seluas Langit Dan bumi Itu Kira-kira Masya Allah Lima Janji Allah Bagi mereka Yang bertakwa Masya Allah Jadi banyak sekali ya Pak Nikmat-nikmat Yang dijanjikan Allah Untuk hamba-hambanya Yang bertakwa Mungkin tadi ada Akan diberikan solusi Jika kita ada masalah Pak Kemudian rezekinya Diperluas Apa Juga tidak terduga ya Pak Akan diturunkan oleh Allah Kepada hambanya Lalu diberikan kemudahan Dalam Menjalankan kehidupannya Baik itu di dunia Maupun di akhirat nanti Dan tadi ada yang tertinggi Dijanjikan surga Yang amat megah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya Pak Untuk orang-orang Yang bertakwa Masya Allah sekali ya Baiklah pemirsa Jadi itulah tadi Mengenai tema kita Dasyatnya Janji Allah Mengenai Orang yang bertakwa Ada banyak sekali Yang bisa kita petik Dari ilmu Yang telah disampaikan Oleh Bapak Sofian Daim S-A-G-M-H-I Baik Bapak Jadi tak terasa Kita sudah membahas Sangat singkat Tapi Waktunya terus berjalan Ya Pak Kita membahas Mengenai tema hari ini Nah Pak Satu pertanyaan terakhir ya Pak Sebelum kita menutup Tema kita pada hari ini Atau perbincangan kita Pada hari ini Menjelang berbuka puasa juga Ya Pak Mungkin boleh Bapak Memberikan tips Dan triknya nih Bapak Untuk mahasiswa Uwina dan Fatah Palembang Bagaimana sih Cara menjaga ibadah Puasanya di bulan Suci Ramadan ini Pak Silahkan Bapak Jadi memang Iman kita ini Kata Nabi Kadang naik Kadang turun Kadang semangat Kadang malas Maka Sebetulnya Simple kok tip Supaya Tetap Terjaga ibadah Pertama Kita harus Memahami Ilmu dulu Ilmu ibadah Apalagi dengan Keutamaan Ibadah Sepanjang Ramadan Kalau kita memahami Keutamaan Beramal soleh Sepanjang Ramadan Rasa-rasanya Kalau kita gak rajin Ibadah Merasa rugi Benar sekali Jadi amal ibadah Yang kita kerjakan Di bulan ini Pahalanya Dilipat Gandakan Tidak sama Dengan kita Beramal soleh Di luar Ramadan Dalam hadis Diterangkan Siapa yang Beramal Sunat Di bulan Ramadan Ini Maka Pahalanya Seperti Kita beramal Wajib Di luar Ramadan Dan kalau kita Beramal Fardu Beramal Wajib Di bulan Ramadan Ini Pahalanya Dilipat Gandakan 70 Kali Contoh nih Kita ngerjakan Kobliyah Subuh Biasa gak Ngerjakan Kobliyah Subuh Adinda Masa Allah Dalam hadis Ro'at Al-Fajri Khairum Minat Dunia Wa Mafia Tua rekaat Sebelum Subuh Itu nilainya Lebih baik Daripada Anda Mendapatkan Dunia Beserta Isinya Isinya Itu di luar Ramadan Janji Orang yang Ngerjakan Kobliyah Subuh Nah kalau kita Ngerjakan Kobliyah Subuh Selama Ramadan Maka Seperti Kita melakukan Solat Fardu Subuhnya Di luar Ramadan Dan kalau kita Ngerjakan Fardu Subuhnya Sepanyol Ramadan Dilipat Gandakan 70 Kali Sekali kita Ngerjakan Ibadah Fardu Subuh Seperti kita Ngerjakan Fardu Subuh 70 Kali Semua Berlaku Dalam setiap Amal Soleh Jadi intinya Kita akan Mendapatkan Panen Pahala Kita akan Dapat Banjir Pahala Maka Dengan Dasar Ilmu Itulah Kalau Kita Tidak Rajin Ibadah Kita Akan Rugi Kita Siasati Seperti Pahami Pahami Renungkan Ini adalah Bulan Panen Pahala Ini Bulan Kaya Pahala Kalau Tidak Sekarang Kapan Lagi Maka Tentu Yang Nabi Nafsu Akan Datang Simbul Males Maka Konsepnya Tipnya Supaya Amal Soleh Tetap Terlaksana Dua Baca Quran Tarawe Tahajud Sedekah Paksakan Ya Paksakan Surga Itu Hanya Dua Langkah Dekat Surga Hanya Dua Langkah Satu Langkah Injak Lawan Tekan Paksa Hawa Nafsu Satu Langkah Sudah Sampai Ke Surga Juga Neraka Cuman Dua Langkah Jaraknya Satu Langkah Turuti Manjakan Taati Nafsu Satu Langkah Sudah Sampai Ke Neraka Itu Tipnya Paksakan Jangan Dituruti Nah itu Tipnya Luar biasa Sekali Bapak Terima kasih Banyak Untuk Tips Dan Triknya Bapak Dan Kami Juga Mengucapkan Ribuan Terima Kasih Terkait Pengetahuan Yang Sudah Bapak Bagikan Kepada Kami Dan Juga Pemirsa Setia Rafa Televisi Di rumah Semoga Nanti Kedepannya Kita Bisa Terus Menjalin Tali Silaturah Ini ya Pak Dan Jika Ada Kesempatan Nanti Boleh Kita Undang Lagi Pak Sebagai Naras Insya Berundahan Panjang Umur Semua Kita Baiklah Pemirsa Setia Rafa Televisi Tak Terasa Kita Sudah Menyelesaikan Perbincangan Kita Mengenai Dasarnya Janji Allah Kepada Orang Yang Bertakwa Tentunya Bersama Bapak Sofian Daim SAG MHI Yang Luar Biasa Pemirsa Setia Rafa Televisi Terima Kasih Telah Menyaksikan Program Acara Kami Dari Awal Sampai Sampai Akhir Insya Allah Kurma Kedepannya Akan Kembali Lagi Dengan Beragam Topik Yang Menarik Dan Juga Narasumber Yang Amat Luar Biasa Dan Kompeten Di Bidangnya Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1444 Hijriah Saya Fatimah Zahra Dan Segenap Kru Yang Bertugas Pamit Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Assalamualaikum